Pernah, pernah ngerasain, tapi saat aku dapet lagu itu, aku lagi nggak ngerasain Lagi nggak ngerasain Tapi aku pernah ngerasain, jadi aku juga relate lah ya Iya, aku malahan justru tipe yang tidak ngejar, Kak Ya udah aja gitu Aku malah lebih ke pasrah sebenernya Pasrah? Pasrah dan cuek Aku sangat-sangat bodo amat gitu loh orangnya Iya, tapi pernah juga bucin kelewatan gitu, tapi nggak dijadiin Nggak dijadiin Berarti bucin, padahal masih gebeten, tapi udah bucin gitu ya Iya, iya, itu lah cewek bodo amat Awalnya setelah kelar dari recording, belum bangga nih Karena aku masih ngaparin lagi untuk besoknya grand final kan Kalau recording kan bisa di-retack ya, Kak Kalau grand final kan harus live nih ya Iya, iya, iya Aduh, saya belum hafal di situ, Kak Apang ternyata, oh my god, hidayah dari mana, entah Hi Girls Aku Novita Dan hari ini cewebonga.id udah kedatangan Maisha Juhan Maisha Juhan Apa kabar? Baik, gimana? Terima kasih, baik juga Udah nanya Udah kembalikan tuh jobnya Soalnya aku happy Malah justru, karena dulu aku suka puisi, Kak Oh gitu Awalnya kamu suka Iya Oh gitu Kalau anak SD tuh ya Jadi ngeliat imbuan-imbuan di belakang gitu gitu Rima-rima tuh Aku sih Itu suka Karena kamu mendalami Iya, mendalami Tiba-tiba aku juga suka nyanyi, digabungin jadi bikin lagu Oh gitu Iya makanya Wah aku gak heran sih kalau kamu udah cerita kayak gini Makanya ketika denger ceritanya cuma 2 jam coba untuk nulis lagu Dan ini kan tadi lagu special gitu ya Istilahnya buat nanti kamu nyanyiin gitu Dan cuma 2 jam Keren banget sih Bisa langsung kepikiran Tapi apakah Karena lagi relate juga, May? Atau gimana deh Bisa Maksudnya gue nulis tentang ini deh gitu Sebenernya enggak malahan Tapi aku yakin ini semua relatable ke semua orang gitu Semua Apa ya Semua cewek-cewek Cowok-cowok Terutamanya cewek sih yang sering digantungin ya Karena kan cowok yang nempek gitu kan Iya bener-bener Iya Iya terus aku pernah Pernah ngerasain Tapi saat aku dapet lagu itu Aku lagi gak ngerasain Lagi gak ngerasain Tapi aku pernah ngerasain Jadi aku juga relate lah ya Oh gitu Nah tapi Pas kamu nulis lagu ini gitu ya Terus diinget-inget Oh gue pernah nih ngerasain Saat itu tuh kamu Istilahnya apa ya Kayak lagu ini juga kah? Kayak Eh enggak gue gak akan ngejar lo kok Gitu tuh Iya aku malahan justru menikapinya Menikapnya Tidak ngejar kak Ya udah aja gitu Aku malah lebih kepasrah sebenarnya Pasrah Pasrah dan cuek Aku sangat-sangat bodo amat gitu loh orangnya Iya Tapi Pernah juga bucin kelewatan gitu Tapi gak dijadiin Gak dijadiin Gak dijadiin Berarti bucin Padahal masih gebetan Tapi udah bucin gitu ya Iya Itulah ya cewek Pokoknya Gila buat cowok-cowok di luar sana ya Kalau bisa berhasil dapetin My Beruntung banget sih Sama gebetan aja udah bucin Gimana jadi pacar Coba Iya gitu sih Nah terus Aku mau nanya soal Moment memorable nih Kira-kira Saat bikin lagu ini tuh Apa sih selain tadi tuh Harus cepet-cepeta nulis lirik Kan cuma 2 jam aja Iya Sebenernya yang paling identik adalah Kalau kita denger lagu kemenangan ini Ya aku yakin sih Semua pasti bilang begini Kebut-kebutannya itu sih gak Asli Pas lagi produksi Aku kan juga Recording sama video lirik Satu hari Wow Bener-bener di satu hari yang sama Bareng Donner Alvin sama Second Chance gitu Bertiga Kita green finalist tuh Ganti-ganti kan ke studio gitu Jadi kita pulang subuh Cuma demi kejar tayang ini aja Silahgu kemenangan ini ya Jadi emang bener-bener perjuangan Kemenangan dari perjuangan Bener-bener 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 Dan ketika udah selesai Kamu bisa berbangga gak sih Kayak Oh my God I made it Awalnya setelah kelar dari recording Belum bangga nih Karena aku masih ngaparin lagi Untuk besoknya Grand final kan Kalau recording kan bisa di-retack ya Kak Kalau grand final kan harus live nih ya Iya 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 Aduh saya belum hafal gitu kan Sedangkan besok Jadi aku tuh recording hari Sabtu Hari Minggunya pagi Itu harus GR Waduh Udah gak tau lagi Itu aku parah banget Akhirnya Mah bangganya adalah pas tampilnya Tampilnya I made it Kuler gitu ya Istilahnya Apa Oh my God Hidayah dari mana Mungkin karena ketika rekaman Kan kamu juga Mungkin ada ritik Iya Jadi sambil Wah udah nempel secara Gak sadar gitu loh Itu bener Udah hafal GONG Buong selamat menikmati